Hello filmmakers, welcome to Daunet Films Dalam videografi, gimbal adalah salah satu tools yang penting Nah di episode kali ini, gue akan kasih tau kalian Salah satu gimbal yang inovasinya juga mantap banget Oscorp Oscorp mah yang Feiyu, Escorp, Ro Halo teman-teman semua, sebelum kita mulai video review-nya Apa aja yang ada di gimbal ini semua Gue pengen tunjukin dulu experience gue pake Sambil gue kasih tau ke kalian Jadi dia pake mode yang pegangannya kayak gini ya Artinya center of gravity-nya akan berbeda Dan kalian punya fleksibilitas yang lebih tinggi Untuk menggunakan gimbal ini Dan disini gue pake cinema line FX3 Udah gue pake, pake lensa yang lain juga Hasilnya relatif aman ya Nah gue bakalan shot dalam beberapa skenario Skenario pertama gue akan shot indoor Baik video potret maupun landscape Dan skenario kedua gue akan shot outdoor Baik video landscape maupun potret Oke gimana rasanya langsung aja kita shot Kayak ala-ala MKBHZ Jadi disini gue udah punya Satu buah smartphone ya yang bakalan gue shot ya Gue pake lensa 55 biar lebih padet gitu Oke ini gampang juga kontrolnya Gue rasa kayak tinggal pilih aja modenya disini Misalnya gue pilih mode yang pen follow ya Nah ini juga speednya bisa kalian tentukan Kalau gue suka yang detail karena mau ngambil Kayak objek-objek yang kecil Contohnya HP harus detail Gak boleh yang graphnya tiba-tiba kayak Itu dia tadi experience 2 Menggunakan mode landscape Nah sekarang gimana kalau misalnya mode potret Dia bisa dipindahin nih Harus kita pindahin ke quick release-nya Yuk langsung kita ganti aja Oke langsung aja kita take ya Oke brother kita rekam Oke Ini buat kalian yang suka bikin tiktok atau reels Cocok banget karena Dia itu Nih seperti yang kalian lihat nih Dia bisa mode potret kayak gini Jadi pastinya akan sangat membantu Oke Jadi langsung aja kita take disini Wah langsung aja kita cek hasilnya Oke sekarang kita udah ada di luar Yuk langsung aja kita tes pengalaman Menggunakan ketika kita lagi outdoor kayak gini Oke yuk langsung kita bahas Apa yang unik dari salah satu gimbal profesional ini Yang pertama adalah capability load-nya Kalau kita misalnya biasa lihat Load-nya itu 1-3 kg Gimbal ini bisa 4,8 kg Dan kamera-kamera mirrorless yang ada di pasaran Itu pun bobotnya 500-1 kg Ditambah-tambah dengan lensa ya Biasanya gak lewat dari 2 kg Jadi disini kita masih punya space banyak Untuk tambahin aksesoris Atau pake lensa yang lebih berat Yang selanjutnya adalah User interface-nya Kalau misalnya dulu kita lihat layar itu Agak ke bawah Sekarang layarnya itu Bener-bener dihadepin ke kita Ini juga gak cuma Mempengaruhi sisi interface-nya Tapi juga mempengaruhi Sisi ergonomis-nya Dengan form factor Dan juga interface yang kayak gini Kita bisa gunakan Untuk beberapa skenario Yang pertama Kita bisa lepas handle-nya Dan kita bisa gunakan somatic remote Jadi kita bisa kontrol terpisah Dan memanfaatkan gyroscope-nya Untuk movement-movement Dari controller tersebut Langsung tarik handle-nya Langsung kontrol Nah ini juga menguntungkan Saat kita menggunakan handle mode Disini kita bisa menggunakan Dengan posisi seperti ini Yang pastinya Saat kita menggunakan beban yang lebih berat Kita juga lebih gampang mengkontrolnya Ini juga menguntungkan kita Saat kita pengen pake suspension mode Contohnya di saat kita pengen ngambil low angle Tapi misalnya sambil orbit Jadi makin nyaman dan ergonomis Saat pake gimbal ini Nah untuk skenario-skenario yang lebih profesional Contohnya saat kita tempel di rig Yang nyambung sama mobil Ini bisa jadi remote control Yang bisa mengendalikan si gimbalnya ini Nah lalu gimana fungsi interface remote-nya ini Bisa membantu produksi-produksi Untuk skenario standar Yang pertama Untuk record Jelas kalau kita recordnya terpisah Kita bisa mengandalkan orang lain untuk merecord Nah lalu remote-nya ini Bisa dipake untuk mengkontrol Field, pan, dan juga roll-nya Jadi saat kalian pengen self-recording Kameranya pun bisa ikut bergerak Jadi saat kita puter Kontrollernya yang ada di gimbalnya langsung Remote-nya juga ikut muter Inovasinya gak cuman berhenti di interface aja Tapi juga di saat kita mau balancing Yang pertama kita bisa menggunakan Fastway Center Gravity Adjustment Nah jadi dengan 5 titik ini Yang bisa di adjust masing-masing Misalnya kalian mau tambahin aksesoris Yang berat ke kanan sebelah dikit Itu juga memungkinkan gimbal ini Bisa beroperasi langsung Asli hasil balancing-nya Itu ternikmat yang pernah gue rasain Nah lalu ini ada yang unik juga nih Namanya Center of Gravity Memory Slider Kalau dulu kita harus ngira-ngira Kalau misalnya mau pake gear yang sama Sekarang itu ada semacam titik Yang bisa kita geser-geser Dan kita langsung tau itu titiknya disitu Saat kita mau set ulang Ini yang membuat gimbal ini Salah satu gimbal yang paling cepet Gue set up sebelum mulai produksi Yang selanjutnya ada seamless motor lock Ini unik juga Karena kita bisa nge-lock motornya Itu lewat remote Gak perlu utik-utik pake tangan langsung Langsung dari motornya Wow! Lalu selanjutnya telescopic shaft arm Ini tuh salah satu armnya Itu bisa di-adjust naik turun Ini akan menguntungkan untuk kalian yang pake Gear-gear yang lebih tinggi Jadi kalian bisa atur telescopic shaft armnya Yang selanjutnya ini Veyu gak main-main juga Dia pake arka quick release Disini diuntungkan karena quick release model ini Merupakan quick release yang cepet Untuk pindah-pindah gear Nah lalu ada vertical shot Karena kalau kita lihat Sekarang industri video vertical ini Juga makin serius TikTok, Instagram Reels, YouTube Short Dan platform-platform yang lainnya Jadi kalian gak perlu khawatir Kalau misalnya kalian mau take video vertikal Ada fiturnya disini Gimbal ini juga support Untuk dual follow focus ya Yang kalian bisa gunakan Untuk vocal line-nya Dan juga fokusnya sendiri Sebenernya kalau mau ngomongin Semua feature-nya Ini sangat-sangat lengkap banget Makanya gue saranin Kalian nonton untuk usability Ada di channelnya Arto D Pro Dia bikin skenario penggunaan Dengan menggunakan touch control-nya Lalu ada juga di channel-channel lain Yang membahas detail tentang gimbal ini Kalau dari gue sendiri Untuk gimbal ini Gue puas banget Karena untuk hasilnya itu oke banget Dan juga dari segi usability-nya Gue sangat senang Karena ini dicocokkan dengan kebutuhan Produksi video zaman now Profesional iya Multifungsi iya Nah itu dia untuk video kali ini Tentang VU Escort Pro Mudah-mudahan bisa menjadi referensi Untuk kalian yang cari gimbal profesional Tapi bisa dipakai untuk segala kondisi Untuk kebutuhan zaman sekarang Itu aja dari gue Thank you for watching And always Out of the box Escort Pro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!